Hai ini medianya masih bangunan ini sudah ada air kita masukkan lagi ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jumpa lagi bersama java flower cara mudah menanam keladi untuk menanam keladi kemarin saya tidak menggunakan media saya kasih saja air umbinya saya taruh di air lalu saya rendam di dalam air seperti ini ya seperti apa namun untuk lubangnya saya kasih lubang ya lubangnya saya untuk botolnya saya kasih lubang seperti ini ya selopang seperti ini untuk akarnya biar tembus keluar ya seperti ini ini akarnya tembus keluar ya Nah seperti ini nah ini kan keluarnya ini akarnya Oke kita akan lihat seperti apa ya kita akan bongkar disini ya ini medianya pasir bangunan ya pasir bangunan ternyata seperti ini temen-temennya akarnya sangat bagus sangat bagus nah ini bisa bisa dipindah ya bisa dipindah di pot ini ada ada kumbinya dikit ya kumbinya cuman sedikit kemarin ya kita taruh tuh ya ini akarnya sudah pada keluar ya eh eh Coba kita akan masukkan lagi ya masukkan lagi di sini sini eh ternyata sangat gampang dan sangat mudah ya ya kita masukkan lagi untuk pasirnya ya seperti ini teman-teman nanti boleh praktek di rumah ya teman-teman boleh praktek di rumah kita masukkan lagi ke dalam air lagi ya seperti ini ini sudah ada air ini air mentah biasa ya air mentah enggak ada obat-obatannya ya kita masukkan lagi ke sini nanti bener-bener sampai seperti ini ya seperti ini ini karena ambles ya jadi saya ganjil ke sini ya saya ganjil ke sini nah karena ini tempatnya lebih besar jadi saya ganjil sini nah maksud saya biar enggak tenggelam gitu ya sangat gampang untuk warna juga enggak berpengaruh ya warna tetap cantik ya jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk normalnya sih ya tanamnya biasa ya menggunakan media menggunakan pot itu seperti menanam tanaman-tanaman yang lain normalnya seperti itu cuman di sini saya buat seperti ini pun hidup ya saya buat seperti ini pun hidup ya artinya bisa digampangkan sebenarnya ya sangat gampang jadi tidak ada yang sulit ya cuma ditaruh di air supaya enggak robo saya taruh pasir seperti itu kalau enggak ada pasirnya kan robo tapi kalau ada pasirnya kan kuat ya seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman untuk memperbanyak atau memisahkan keladi dari induknya ini ditunggu sampai nanti tumbuh tunas dan seterusnya 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 seperti itu jadi untuk video kali ini saya memberikan gambar bahwa tidak ada yang sulit ternyata untuk menanam tanaman hias ya seperti itu Terima kasih jangan lupa videonya di subscribe pilih Taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh